Cuaca tak jadi penghalang, pasangan pengantin ini nekat gelar upacara pernikahan di tengah badai salju. Setiap pasangan tentu ingin hari pernikahan berjalan lancar tanpa ada halangan. Meski begitu, ada kalanya masalah cuaca menjadi penghalang. Salah satu contoh adalah kisah pasangan yang satu ini. Pasangan itu memilih untuk menikah di tengah badai salju. Melansir Insider, pasangan pengantin bernama Sally dan Adam itu mengungkap bahwa rencana pernikahan mereka nyaris batal. Adam dan Sally terjebak di hotel bersama 40 orang tahu mereka. Karena badai salju, tak ada yang bisa meninggalkan atau datang ke lokasi pernikahan. Pasangan ini sendiri mengesan venue pernikahan setahun sebelumnya. Saat itu, cuaca masih lebih hangat dan tak ada badai salju. Kaui bercanda selama setahun penuh, akan ada badai salju. Dan tentu saja terjadi badai salju, ungkap Adam. Ada-ada Sally bahkan sempat mendapatkan telepon dari venue yang menyarankan agar mereka menunda acara pernikahan dari hari Sabtu ke Minggu. Malah ya, pasangan ini setuju. Namun pada hari Sabtu, pasangan ini memutuskan untuk berjalan menembus badai dan melakukan upacara pernikahan. Ayahku berkata, kita tak punya hal untuk dilakukan. Apa kau ingin melakukan upacara pernikahan? Jelas Adam. Pasangan pengantin ini serta para tamu undangan lantas memakai pakaian tebal dan berjalan kaki menuju venue. Terlepas dari cuaca yang buruk, pasangan ini juga masih berusaha tampil layaknya pengantin. Sally memakai rok krim dengan sui terputih, sementara Adam memakai jas di balik jaketnya. Tak hanya nekat menembus badai salju untuk menggelar upacara pernikahan, resepsi pasangan ini pun berjalan unik. Segera setelah keduanya dinyatakan saham menikah, mereka berdua beserta para tamu melakukan permainan perang bola salju. Adam sebenarnya melempar bola salju pertama ke arahku, ujar Sally. Pasangan ini sendiri mengungkap bahwa ini bukan pertama kalinya rencana mereka terganggu oleh cuaca. Satu setengah tahun silang, Adam juga mengungkap bahwa ia melamar Sally di tengah hujan badai. Kami tak punya banyak hari libur bersama, jadi aku harus melamar hari itu juga. Ini seperti aku sudah terlambat setengah tahun untuk melamar, ujar Adam. Aku ingin terus mengalami pengalaman gila ini. Aku tak tahu orang lain seperti dirinya. Tambah pengantin pria yang satu ingin. Sampai jumpa di video selanjutnya.